hai hai oke kembali lagi di rakili putra channel sekarang kita bisa lihat di sana ada tulisan Guala dan Golanda saya sekarang sudah bersama siapa ini siapa Faisal dan halo hari oke kita nanti akan menuju ke sana kita lihat saja nanti gua ini terletak di desa Jawa kecamatan Semen Kabupaten Kediri kita bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah di kanan kiri kita bahwa sejuk pegunungan pun mengiring perjalanan kita kita lihat saja nanti keseruannya seperti apa ini adalah merupakan salah satu perjalanan untuk menuju gua Lalar tersebut di depan saya sudah ada Faisal dan Akbar yang siap menjalani perjalanan tersebut waktu itu sangat cerah cuacanya dan kita bisa lihat dan di sebelah berat leher itu itu adalah Gunung Wilis merupakan gunung yang berada di barat Panggupaten Kediri kita lanjutkan nanti perjalanannya Oke jadi biar jalannya lebih mudah kita bisa membuat apa itu semacam tongkat untuk perjalanan kita bisa membuatnya seperti ini cari kayu terdekat dan kita bisa gunakan seperti ini Oke kita nanti sambut sekarang kita bisa lihat Faisal menunjukkan aksinya diam membersihkan rumput dengan cara ngawur kita bisa bisa lihat yang penting kecepatnya jurang ngawur ya Oke jadi ini adalah jalan awal setelah kita apa itu habis dari jalan raya jadi jalannya berupa seperti itu kita bisa lihat jalannya adalah jalan setapak yang yang sebenarnya masih bisa dilalui kendaraan bermotor sekarang kita menuju ke barat kita bisa lihat itu bisa disitu sebelah situ ya itu adalah apa itu penunjuknya yang sudah tertutupi oleh tumbuh-tumbuhan tapi kita buka lebih dahulu biar kalau ada penunjuk batas ini bisa tahu ya itu bisa dilihat bolanya ketutup tidak bisa dijangkau nanti kalau jangkau kalau dijangkau kita memaksa malah jatuh ke jengerang kita lanjutkan perjalanan Oke sekarang kita menuju ke gua nya tinggal beberapa meter lagi kita sudah sampai di belakang ada Faisal dan akbar kita lanjut jalannya menaik uh Oke kita hampir sampai dan inilah gua laler kita bisa lihat gua nya seperti ini oke oke ini adalah mulut gua dari gua laler tersebut kita bisa lihat kondisinya seperti itu terdapat beberapa tumbuhan yang menempel di dinding-dinding gua nya oke jadi ini adalah penampakan dari gua laler itu sendiri kita bisa masuk dan kita nanti istirahat sebentar sambil melihat keadaannya setelah dari gua tersebut kami berkesempatan untuk mandi di bawah dari gua tersebut yaitu berada di sungai sungai tersebut berada sekitar 100 meter dari gua tersebut karena kebetulan gua tersebut terletak di pinggir jurang dan kami menikmatinya waktu itu aliran airnya cukup deras dan bisa mendinginkan badan kami yang lelah setelah menuju tempat tersebut kita bisa lihat betapa segarnya pada saat itu dan kami sangat menikmatinya sebagai penutup saya ingin menambahkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak ataupun teman-teman yang mendukung saya untuk membuat channel ini saya akan semakin terpadu dengan segala rintangan yang ada untuk membuat channel ini biar lebih berkembang lagi Oh ya channel saya berubah menjadi rap channel yaitu r.a.p channel saya maksudkan agar biar lebih mudah untuk pencariannya daripada yang sebelumnya karena menurut saya nama Ragel Putra kurang bisa dipasarkan oleh karena itu saya ubah menjadi rap channel semoga saja channel ini berkembang dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan serta apa itu saran-saran dari teman-teman saya dan orang-orang yang menyupport channel ini terima kasih yang sudah selalu melihat video-video dari konten saya dan semoga channel ini bisa berkembang dan berguna untuk siapa saja yang melihatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati